Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Amin Jumyati Pada video kali ini saya akan melaporkan kegiatan aktualisasi saya di SMP 1 Putar Yang membutuhkan penguatan pendidikan karakter melalui proyek dilakukan dalam bentuk video pendek Terima kasih telah menonton 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 Nanti Terima kasih telah menonton 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 Bunga Bunga Iya kak Duk Duk kamu tau Terima kasih pakam kemarin Tunggah lain Iya aku tau Kemarin aku tinggal lagi sekolah tivi Duk kamu tau uang papa tuh yang ngambil siapa? aku mah kamu ambil berapa uangnya? kayak sepeda 200 ribu kamu mau ambil apa? aku pengen sepeda kan sudah ada sepeda dong yang ditunjuk dari sekolahan itu lho tapi aku pengen sepeda dulu ya tapi caranya gak kayak gitu enggak ngambil lagi papa sama mama begini ya dulu sekipun kamu-kamu di jalan kalau itu bukan kunyakmu yang gak boleh diambil paham gak kamu? paham pak maaf sekarang mana awalnya? bukan mas diambil di sini bang bangnya sama aku cuman ya simpan aja ya 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 pada suatu hari di siang hari seorang anak terlihat sedang sibuk mengerjakan tugasnya tak lama tak lama kemudian sang ibu datang membawakan sepirin camilan untuknya dek wuih tentengnya aku tar sini ya ya makasih bu sama-sama kamu sudah kerjakan apa? tugas PPKN loh bukannya tugas PPKNmu sudah tuntas semua ya? apa ini tugas baru? bukan memang ada satu tugas yang belum tuntas makanya aku kerjakan sekarang memang ibu tahu dari mana kalau tugas PPKNku sudah tuntas semua? ibu lihat di daftar tugas disformable PPKN itu semua sudah dicentang loh bunyakmu sudah selesai semua bener kamu gak lupa? enggak aku ingat kok bener belum belum memang belum bener begitu nanti kamu yang lupa sudah dikerjakan tapi kamu kerjakan lagi enggak kok enggak mungkin aku lupa kalau lupa seanggaknya soal-soalnya pasti kelihatan familiar kayaknya ada kesalahan ya sudah nanti kamu konfirmasi lagi aja pegurunya ya ya tapi kamu juga sudah kamu kerjakan kan tugasmu ya habis ini setelah tugas ini selesai nanti langsung aku konfirmasi ke pegurunya sekalian kirim tugasnya oke ya udah ini dimakan ya kentangnya jangan lupa ya udah ya tiba-tiba tinggal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya iya bentar kenapa sih teriak-teriak ini kenapa kamarnya berantakan banget mana kasurnya gak ditata lagi ya maaf tadi itu aku bangun kesiangan selain itu tugas aku juga numpuk banyak karena aku mikir tugasnya banyak yaudah deh aku langsung mandi ya setelah-telahnya kamu kasurnya itu ditata kamar dibersihin kalau kayak gitu kapan mau belajar mandiri tanggung jawab sama disiplin assalamualaikum waalaikumsalam eh kamu lagi ngerjain apa aja kayaknya rajin bang mbak bisa aja ini lho mbak itu lagi semangat-semangatnya belajar pelajaran BPKN oh emangnya ada apa sama BPKN kamu semangat gitu iya dong mbak emang harus semangat karena pembelajaran kali ini itu membahas tentang semangat dan komitmen kebangsaan NKRI mbak dan terus lagi nih setelah titi belajar pelajaran ini titi tuh jadi dapet banyak banget ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari emangnya apa aja sih contohnya deh nah contohnya itu kayak gini mbak contoh kita tuh jadi tau apa sih nasionalisme dan patriotisme apa sih persatuan dan kesatuan dan dari situ kita juga tau bahwa nilai-nilai tersebut sangatlah penting bagi kehidupan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari contohnya tuh kayak gini mbak menghormati antarsama manusia tidak membeda-bedakan manusia serta bersahabat dengan sesama manusia tuh kayak gini mbak dan masih banyak lagi wah tembak pinter banget emang hebat adiknya siapa dulu selamat menikmati deh 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 mau kemana aku sama aku banyak tugas aku keluar sebentar sudah minta izin ibu atau belum? ibu di kamar mandi gak usah izin aku cuma sebentar hei tidak boleh begitu kamu harusnya pamit dulu ke ibu supaya ibu tidak khawatir apalagi kamu belum punya sim nanti kalau ada razia satu tertib kamu bisa bilang mbak polisi bapak dan ibu yang susah nanti tunggu ibu sebentar aja loh nanti sama ibu aja belinya aku masih bingung enaknya kita ikut lomba apa ya? bagaimana kalau kita ikut lomba bernyanyi? kita bisa menyanyikan sebuah lagu bersama bagaimana kalau kita hanya menyanyikan lagu aku tidak setuju lebih baik kita menyanyikan lagu dalam negeri yang memiliki makna keindahan Indonesia dan kecintaan kita terhadap Indonesia ah iya kalau benar tapi lagu apa yang memiliki makna seperti itu? bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Rayyan Tua Kelapa? lagu ini sudah memiliki makna seperti yang sudah aku bilang tadi tapi aku tidak hafal lagunya tak apa-apa aku akan membantumu menghafalkan lagu ini aku akan menulis liriknya setelah itu kita akan menghafalkannya bersama-sama oke? oke selesai ayo kita menghafalkannya bersama-sama nah bagaimana kamu sudah mulai hafal lagunya? lumayan sih hafal ayo kita coba menyanyikan lagu ini seluruhnya oke kita mulai ya pulau pulau kelapa yang amat subur pulau melatih pujaan bangsa sejak dulu kalah melambai-lambai nyiur di pantai nyiur di pantai berbisik-bisik raja kanan memuja pulau memuja pulau dan indah permai tanah airku Indonesia Indonesia oke selesai oke cukup untuk hari ini kita bisa melanjutkannya di esok hari karena mau kemana dek? ketukur depan gang disuruh ibu maskernya mana? kak kok kak cuma di depan gang walaupun dekat kamu harus tetap pakai masker kan kita tidak tahu si penjual berinteraksi dengan siapa saja lagi pula virus corona bisa menulari kita lewat cairan yang dikeluarkan oleh mulut atau saluran pernafasan lari juga ya kak iya oleh karena itu kamu harus mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah mematuhi protokol kesehatan merupakan bentuk kepatuan kita terhadap peraturan yang sudah ada selain itu mematuhi protokol kesehatan juga dapat mengurangi resiko tertular virus corona sehingga tugas kenaga kesehatan dan aparat bisa teringankan adik mau ambil masker dulu iya nanti kalau sampai rumah cuci tangan dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Jangan beres-beres mana Assalamualaikum 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 Tidak ada lah sudah selesai Sudah kalau aku mau tujuh nih aku harus sedia membantu selamat menikmati selamat menikmati di suatu hari seorang kakak beradik sedang memaksanakan tugasnya sang adik memiliki masalah mengenai tugas yang diembannya sang kakak pun membantunya selamat menikmati tanya kakak aja kak! mau tanya dong iya, kenapa? peran kita sebagai generasi muda itu apa sih kak? disini aku suruh jelasin tapi di bukunya gak ada bacaannya tentu saja kita sebagai generasi muda Indonesia memiliki peran yang besar dalam mengelola Indonesia nantinya maka dari itu kita harus semangat belajar untuk melanjutkan perjuangan pahlawan terdahulu oh gitu ya terus bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan tersebut kak? mewujudkan peran tersebut dengan cara satu yaitu belajar dengan viat untuk mencapai cita-cita dua menjadi pemuda berinovasi tinggi dan ketiga kita harus menjadi pemuda yang berkarakter Pancasila jadi intinya kita harus mengimbangi antara pendidikan dan karakter ya kak? iya kita harus menjadi pemuda yang cerdas dan berkarakter baik jangan sia-siakan waktu kita dengan kemalasan oke kak makasih iya sama-sama percakapan terima kasih